Pemirsa Anda kembali lagi dalam Anews Sumsel, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan kembali mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palemba. Dalam aksi damanya, FMPP mempertanyakan laporan yang disampaikan ke LLDKT terkait akreditasi program studi S2 Teknik Sipil Universitas Bina Dharma Palemba. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan kembali mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palemba di Jalan Sri Jaya, kilometer lima setengah Palemba. Kedatangan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan untuk mempertanyakan hasil laporan yang dilayangkan beberapa waktu lalu terkait tidak terakreditasinya program studi S2 Teknik Sipil Universitas Bina Dharma Palemba. FMPP menilai meski Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT mencabut status akreditasi program studi Teknik Sipil Magister Universitas Bina Dharma Palembang tetap menerima pendaftaran mahasiswa baru. Pihak yang menilai tindakan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran berat. Koordinator aksi Reza Mua menyampaikan tindakan ini dapat dilihat di website Universitas Bina Dharma, pendaftaran, dan Facebook Humas Universitas Bina Dharma. Ini sudah jelas, berdasarkan keputusan BAN PT dengan nomor 6044 SK BAN PT AK-STRIP TMSP 4221 tanggal 2221. Keputusan, kalau saya menetapkan program studi Teknik Sipil pada program Minister Bina Dharma, Kota Palembang tidak mengunisarat atau tidak terakreditasinya. Tetapi kita melihat di lapangan kondisional, Kampus Bina Dharma masih melakukan... Kami biasa menjawab surat, selalu dari masyarakat, kami memang ditujukan kepada Kepala NLIT. Kalau kita jawab kali ini kan cuma sekedar penyataan singkat saja. Dan kami juga menjawabnya ke pusat, bukan ya ke Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak mau minta dijawab, kirim surat ke Kepala ini secara resmi, kami akan jawab. Sebelumnya dalam aksi kedua Sekretaris LL Dikti Wilayah 2, Nuril Furkan pernah berjanji akan berkoordinasi dengan LL Dikti untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, namun sampai saat ini belum ada keputusan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.